Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang para sahabat YouTube Hai terutama yang sudah subscribe channel saya Teguh Dewa Prasetyo di sini saya akan review unboxing unboxing ya sebuah shockbacker Jupiter MX new nih asli YGP Ori Yamaha Yamaha Jupiter MX new karena motor saya shockbacker saya terutama itu sudah terasa sangat keras suspensinya pun kurang Hai jadi kalau untuk buncingan pun terasa kurang enak ya maklumlah sudah Hai buah periode ya motor saya hampir 10 tahun lebih pemakaian dan belum pernah sama sekali diganti Hai dan parahnya ya sudah dua kali di service dan saya sekarang Alhamdulillah ada rezeki lebih jadi saya pengen ganti lah daripada nanti kenapa-napa takutnya patah atau bocor atau apa saya cari amannya aja nah disini saya sudah membeli yang baru shockbacker Jupiter MX new monoshock ini ya asli Yamaha Hai ya semoga awet lah ya tapi yakin saya sih percaya dengan barang original original Yamaha saya yakin dengan kode part tuh 50c f220100 asli Yamaha ya Hai bukan KWKW kadang ada yang toko nakal ya di toko online di deskripsi itu ditulis Hai asli Yamaha YGP ternyata bukan bukan aslinya kalau saya percaya kalau saya langsung beli ke dealer Yamaha nya biar terjamin kualitasnya terjamin keasliannya Hai dan disini lumayan si harganya kalau ori harganya 478.000 wajaya motor jalan raya penduk gede ini udah langganan saya banget lah rekomendasi banget lah dari dulu saya service pembelian spare part apapun selalu saya di bijaya motor lubang boyang kondisinya bagus ya nanti tinggal pemasangannya pokoknya rekomendasi banget lah kalau saya sih lebih suka barang asli Yamaha bukan KWKW sudah terjamin kualitas pabriknya Oke nanti kita sambung pemasangannya Oh iya untuk sahabat-sahabat YouTube saya sarankan kalau untuk membeli barang seperti ini ya atau barang-barang lainnya lah terutama produk Yamaha hati-hati kalau beli di toko online jangan dilihat dengan harga murahnya kita harus tahu benar-benar kualitasnya seperti apa jangan mudah tertipu ya kadang ada aja yang namanya toko ya hmm dibilangnya di deskripsinya asli Yamaha 100% tidak tentu benar ya walaupun tidak semua toko ya kadang ada aja salah satu atau beberapa toko lah yang seperti itu yang nakal ya itu tergantung dari kitanya aja pokoknya jangan dilihat dari murahnya ada yang seperti ini nih saya lihat di toko online Hai ini saya belikan aslinya itu 478.000 saya sempat lihat di toko online yang dikatakan asli Yamaha YGP 100% dengan harga 200.000 lebih disitu saya sudah mencurigakan sudah curiga sekali karena harganya tuh setengah dari harga asli dealer Yamaha kalau saya sih gimana ya yang jelas sih sudah curiga lah ya dengan harganya karena asli dealer saja sudah dengan harga 478.000 ini sudah sangat berbeda dengan di toko online yang dikatakan asli Yamaha 100% YGP dengan harga 200.000 disitu saya sudah curiga ini kemungkinan barang KWKW ya dan saya sempat baca-baca di di apa namanya di komentar-komentarnya banyak ya yang merasa kecewa ya sudah tertera sih kalau itu benar-benar barang KW maka itu kalau kita belanja di toko online jangan tergiur dengan harga murah kita usahakan dulu baca komentar-komentarnya gimana bagus tidak kalau banyak yang merasa dikecewakan atau telah dibohongi jangan beli barang itu kalau kita juga enggak mau dikecewakan tapi kalau saran saya sih ya kalau untuk sepepat-sepepat motor sih saya lebih percaya ya langsung beli di toko dealernya lebih rekomendasi banget lah karena kalau di toko online ya begitu masalah kualitas ya belum terjamin ya belum terjamin 100% asli ya walaupun tidak semua toko seperti itu maka itu saya bilang seperti tadi hati-hati dalam berbelanja di toko online kita harus pintar-pintar kita harus lihat kualitasnya komentar-komentarnya jangan mudah tergiur dengan harga murah yang utama itu aja sih tuh terserah sahabat-sahabat aja lah yang bisa menilai sendiri kalau untuk saya sih saya lebih percaya lebih baik belanja di langsung ke dealer dealer ya mak sudah pastilah 100% barang ori oke nanti tinggal pemasangan ya mudah-mudahan mudah dan dalam pemasangan tidak kesulitan karena saya juga mau pasang sendiri sih tidak ke bengkel ya bagus-bagus asli ya maha ya bengkel 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 Terima kasih.